Buah punya anak satu cewek yang punya anak seribu Aku digini-gini Karena aku di Timika sempet ditawar 30 juta Dan itu uang cash Serongan kecantik Tapi kecantikannya ini Itu hanya kamuflase Panda Angelin Hai besti besti Kante panda Sebelum bobo tuh ngapain Aku sebelum bobo Mau yang enak-enak Coba yang Oh TikTok paling ya Lihat-lihat cowok ganteng Yang bikin gemes sekali ya Tapi pernah gak sih dapet Cowok yang ganteng terus selalu dapetnya Dari mana biasanya TikTok pernah you know Oh iya iya kan Tau siapa orangnya Oke Baik Instagram sering sih banyak sih Kok gak pernah dapet sih gimana caranya mau dong Kan namanya Kalau Instagram kan Kita suka kalau lagi gabut kan pasti liat-liat-liat DM kan Misalkan foto-foto nya lucu Kita fallback dong Kalau gak lucu kita unfollow lagi Oke terus itu yang Yang gak enak Kalau yang enak-enak tuh ngapain sebelum bobo Ayang Ayang mana Ayang Kalau ayang Kalau butuh tinggal telpon Oh tapi sekarang udah gak bisa Udah gak bisa Udah gak bisa Karena selalu disamping kamu Gak gitu ya Kenapa? Karena selalu disamping mata panda Ngobrol-ngobrol masalah jaman sekolah Kalau Uma tuh dulu jaman sekolah serunya Pas lagi SMP atau SMA loh? Mas sampai saya seru sekolah SMA SMP aku masih kayak pake kludo loh mah Oh wanita solehan MPS loh aku loh Pasandran pernah juga kan? Pasandran? Iya 3 bulan sih Abis keluar dari pasandran bukannya makin baik Tiap pagi udah dijemur Dan aku lewat ke pasar aku pun Gitu Dibilang pake roknya yang benar gini-gini Udah dicawain lagi Pake pasandran bukannya makin benar Makin rusak Sampai ayah tuh Gue punya anak 1 cewek Kayak punya anak 1000 Bandung banget anak gue Astaghfirullahaladzim Karena aku udah lulus nih Dia mau masuk SMA di daerah Silengsi Itu yang tempat aku suka nongkrong Terus dia bilang gini Dek Eki kamu masuk sekolah mana? Kata dia SMA Radikal Silengsi Oh gitu Kalau misalkan ada apa-apa Bilang ke teteh aja Aku bilang Terus Misalkannya aja Udah lama baru dia bilang Aman teh Makasih Jadi Jadi kayak Yaudah deh yang penting gue punya nama ya Tapi Terus gimana ceritanya bisa Baikan Baikan lagi sama ayah Gak tau udah pokoknya lupa Tapi udah Udah lama Dari kejadian itu Habis lebaran Balik ter Makin sering pulang ke rumah nenek Kan dari situ udah Ngalir ya Baikan aja Nggak ada drama-drama gimana sih Sampai sekarang Tapi ngomong-ngomong balik lagi ke masa SMA Kenapa caran gak sih lo Dengan Dengan tomboynya si sepanda ini Pas SMA ya Pernah Kayaknya Sekali Apa dua kali ya Tapi pernah gak sih Tante Penda tuh ngerasain Apa namanya Titik terendah dalam hidup Karena setiap orang kan Pasti pernah merasakan itu Gitu kayak umat Pas kehilangan nenek aja sih Karena Dari 40 hari Aku kecil yang urus nenek Biasakan lebaran Seneng-seneng gitu Pas Pas nenek gak ada yang sang Ya udah Makanya mau pulang gak pulang Yaudah terserah aja Udah kayak mama Ayah tuh masih ada Cuman kayak pas nenek-nenek Udah lah biasa aja Gak usah drama Heba-heba Iya Sekarang Menjadi Seorang DJ Itu gimana ceritanya loh Dulu tuh aku sempet SPG SPG-an SPG gitu kan Biasa dateng ke klub-klub gitu Kayak rokok-rokok gitu kan Habis itu Punyalah temen di lingkungan IO IO-IO Udah gitu Kok ngeliat DJ tuh kayak keren gitu Lu happy Lu happy Tapi lu dibayar Ya Itu kan Awalnya sih seng-seng doang Tapi bisa tuh belajar nge-DJ Bisa-bisa Langsung bisa gitu aja Empat kali pertemuan Langsung suruh main di klub Udah dari situ Kok seneng nih Seru Seru gitu Keluar kota Dibiayain Ya kan Yaudah dari situ ya Sampai sekarang Alhamdulillah Dukanya kadang Ketemu Manager yang rese Tamu-tamu yang rese Resenya tuh gimana Genit-genit Pernah aku di Timika Sempet ditawar 30 juta Dan itu uang cash Terus lo ambil gak? Gak gila Jual mahal Oke Bener ya Sumpah karena Aku kalau ngedek Kalau nge-DJ itu ya emang Profesional aja Gak Gak aneh-aneh Lu mau nawar segimanapun Gua tolak gitu Sampai pas waktu di Timika itu Aku Awalnya kan Biasa kan Lagi sebelum perform Lagi diru Manajernya dateng Banda Ada tamu mau kenalan Terus aku liat gini Mau kenalan Cuma sebatas kenalan doang kan ya pak Iya nanti saya temenin Entah itu tamunya mabok Entah gimana Kamu bisa gak Udah mulai mepet-mepet gitu Udah mulai dekat-dekat Saya kira gimana ngambil sikapnya Pak Iksstigfa Jebut pak Jebutin Asafahazim Pahayu Aduh Pokoknya di blak-blakan banget Bisa gak ya gini Pertamanya tuh dia ngeluarin uangnya 10 juta Iya kan Terus ditangani gini Bokat deh Masih duduk sampah Makin kesini Kok makin gini tuh Terus aku bilang Heeeh Gak semua DJ yang bisa lu bayar Gue bilang Gue nih ambil duit lu Gue gak butuh Gue bilang Lo gituin Ih sumpah Dari Tuhan Terus Habis tuh Manager-managernya Minta maaf ke aku Panda maaf ya Kok Saya juga gak tau Kalau misalkan bakal jadi kayak gini Terus akhirnya Dia main Ampe cintang aku Minta maaf Udah nanti kamu V nya di saya taikin ya Tapi nanti bulan depan Balik lagi kesini Okay Amal